Yang saya hormati para petani dan kelompok tani yang pada sore hari ini hadir. Kurang meriah para petani dan para kelompok tani yang sore hari ini hadir. Selamat sore. Selamat sore. Itu tuh. Yang semangat gitu loh. Yang saya hormati para babinsa dan babin Kaptipmas yang hadir. Yang saya hormati para pengecer pupuk yang sore hari ini juga hadir. Beserta Direktur dan jajaran Direksi PT. Pupuk Indonesia. Yang saya hormati para Kepala Desa yang juga hadir sore hari ini. Para petani LMDH yang tadi saya dibisikin Pak Mintan juga hadir. Bapak-Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Saya itu kalau ke desa, ketemu petani, sejak tahun 2020 keluarnya selalu satu pupuk. Utamanya pupuk bersubsidi, benar? Supaya Bapak-Ibu, Saudara-saudara tahu ada ceritanya. Dunia ini pada posisi ekonominya tidak pasti, ketidakpastian ekonomi. Sehingga terjadi yang namanya krisis keuangan dunia. Sehingga terjadi yang namanya krisis pangan dunia. Sehingga terjadi krisis energi dunia. Karena COVID-19 semuanya. Bahkan sembilan dari dua ratus lebih negara, sembilan puluh enam negara sudah menjadi pasiennya IMF. Artinya negara itu sakit. Supaya kita semuanya tahu. Karena COVID itu menyebabkan banyak negara itu jatuh tergelimpang karena ekonominya menjadi lemah. Keuangannya menjadi tidak baik. 96 negara, bayangkan. Hampir separuh negara di dunia sekarang ini kondisinya seperti itu. Kita wajib bersyukur, Alhamdulillah setelah COVID ekonomi kita bisa bangkit kembali. Ini yang patut kita syukuri. Jadi Februari 2020, COVID. Dan ditambah di awal 2020 juga muncul yang namanya perang di Ukraina. COVID-nya belum selesai. Muncul perang di Ukraina, Rusia-Ukraina. Saya ke sana bulan Juni 2020, melihat secara langsung betapa perang itu memang sangat menjadikan penduduk dan warganya menderita. Kita juga wajib bersyukur. Kita juga wajib bersyukur. Negara kita ini tenteram, damai, tidak ada masalah. Benar? Ini wajib disyukuri, wajib disyukuri. COVID kita bisa bangkit, ada perang. Perang di negara maju. Perang Ukraina. Saya dulu berpikir, saya waktu ke Ukraina, saya enggak berpikir dampaknya bisa ke semua negara. Ternyata, apa yang terjadi? Gantum, waktu saya bertemu dengan Presiden Zelensky, Presiden Ukraina, dia cerita pada saya, Pak, di Ukraina ini ada 77 juta ton gantum berhenti, enggak bisa diekspot karena perang, karena pelabuhannya selalu dipakai bomboman, sehingga keamanan kapal tidak terjamin, sehingga tidak berani ekspot gantumnya berhenti di Ukraina. Setelah ketemu Presiden Zelensky, saya ketemu Presiden Rusia, Presiden Putin. Tiga jam saya berbicara, dia juga ngomong, di Rusia ada 130 juta ton gantum berhenti tidak bisa diekspot. Artinya orang-orang di negara manapun yang makan gantum menjadi kehilangan makanan pokoknya. Bisa kita bayangkan, 77 plus 130 berarti 207 juta ton gantum itu berhenti di Rusia dan Ukraina. Saya berpikir saat itu, alhamdulillah Indonesia makannya beras, Makanan pokoknya beras. Tetapi ternyata, ternyata, yang namanya pupuk, yang namanya pupuk, itu bahan bakunya berasal dari Rusia dan Ukraina. Jangan di wuuh, ini fakta. Sehingga barang ini juga sulit keluar dari Ukraina dan dari Rusia. Bahan bakunya tidak ada, berarti harganya? Itulah problemnya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian. Ngoten loh. Inilah yang kemudian kita nabrak-nabrak berusaha agar bahan baku itu tercukupi. Tetapi juga yang namanya pupuk Indonesia, itu adalah perusahaan. Kalau belinya di sana mahal, jualnya juga mahal. Ceritanya kurang lebih seperti itu Supaya kita tahu semuanya